Intro Assalamualaikum Aloha guys Oke ya Di video kali ini kita mau review Router yang dulu pernah kita unboxing Yaitu TP-Link TL-MR6400 Yang dulu ada videonya kita unboxing Kalau kalian mau lihat videonya Ada di pojok kanan atas Oke langsung aja kita mulai Ini dia review Intro 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 Oke langsung aja kita mulai Untuk yang pertama kita mulai dari desain dulu ya Jadi dari desain Router TP-Link TL-MR6400 ini Menurut saya desainnya cukup sederhana ya Dengan bodi yang sedikit membulat Serta ukuran yang tidak terlalu besar juga Kemudian untuk bodinya sendiri Seluruhnya menggunakan bahan plastik Yang cukup kokoh Sehingga tampak lumayan berkualitas Router ini memiliki dua antena Di belakang yang bisa dilepas Sehingga sangat nyaman Jika ingin dibawa berpindah tempat Pada bagian belakang kita bisa melihat power Ada 4 port RJ45 Kemudian tombol WPS dan Wi-Fi Serta yang paling membedakan Dengan router pada umumnya Yaitu slot SIM card nano Karena router ini versi terbaru Maka slot SIM card pun sudah menyesuaikan Dengan SIM card yang paling sering digunakan Yaitu nano SIM Dengan single band 2,4 GHz Dan 4 port RJ45 tadi Terdiri dari 3 buah port LAN Dan 1 buah port WAN dan LAN Kecepatan maksimalnya yang didukung Hingga 300 Mbps Dengan rincian jika menggunakan 4G LTE Download speednya 150 Mbps Ditambah upload speed 50 Mbps Dan 4 port LAN 100 Mbps Balik ke fitur utamanya Yaitu bisa menggunakan SIM card nano Yang mendukung koneksi 4G LTE Dan kompatibel dengan seluruh operator di Indonesia Dan saya sudah mencoba Semua SIM card yang ada di Indonesia ini Mulai dari Telkomsel XL Live Live On Dan Bayu juga Dan semua itu lancar jaya guys Secara garis besar Router TP-Link TL-MR6400 ini Menggunakan koneksi 4G sebagai opsi default ya guys Jika kita ingin menggantinya Kita bisa masuk ke kontrol panel Dan menggantinya dengan koneksi kabel Walaupun hanya mengandalkan single band 2,4 GHz Tetapi wireless router ini mencatatkan kecepatan yang tergolong baik Dan kecepatan internet Baik kabel maupun 4G LTE nya Tentu sangat bergantung Dari internet service provider Atau operator yang digunakan Serta tempat tinggal Ataupun lokasi kalian ya guys Oke Kemudian TP-Link TL-MR6400 Juga dilengkapi beberapa fitur Pada aplikasinya Yaitu TP-Link Tether ya guys Fitur ini mungkin berguna Untuk beberapa orang Dan saya secara pribadi Memang tidak terlalu menggunakannya Seperti guest network Untuk menciptakan jaringan khusus Untuk tamu yang terpisah Dengan jaringan utama Kemudian ada fitur SMS Untuk mengecek kuota Dan berkirim pesan dengan lainnya Kemudian ada QoS Untuk mengatur pembagian bandwidth Serta parental control Untuk membatasi akses situs-situs berbahaya Bagi anak Oh iya Aplikasi TP-Link Tether ini Juga tersedia di EOS maupun Android ya guys Oke guys Jadi untuk kesimpulannya Router TP-Link ML 6400 ini Merupakan router yang Apa namanya ya Sifatnya semi-portable Dengan kemampuan 4G LTE nya Yang bisa kalian bawa dimanapun Atau terkoneksi dimanapun Dengan jaringan provider Apapun yang ada di Indonesia Itu bisa kalian gunakan guys Kemudian juga Tak lupa Tentu router ini Membutuhkan Listrik Agar bisa tetap hidup Jadi Tidak menggunakan baterai Ya guys ya Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai selesai Dan semoga bisa Bermanfaat Untuk memberikan pandangan Kepada kalian Tentang router Yang ingin kalian beli Maupun kalian gunakan Untuk menunjang Produktivitas Kalian sehari-hari Dengan menggunakan Kartu SIM card Yang ada di Indonesia Ataupun Internet service provider Yang ada di sekitar kalian Like jika kalian suka Share jika dirasa bermanfaat Dan subscribe Agar tidak ketinggalan Video kita yang berikutnya Sampai ketemu di video selanjutnya guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.